Pemirsa Lagi Bang Jago hadang truk tangki CPO kembali terjadi di Jalan Lintas Sumatera. Kali ini korban langsung merekam pelaku yang menghadang supertruck dengan menggunakan batu dan kayu diduga lokasi berbeda di Desa Simpanggambus dan di Sesuka Batubara, Sumatera Utara. Pengemudi truk tangki CPO Parulian Manurung, warga desa Limau Manis, Kecamatan Tanjung Murawa, Deli Serdang, mengumudikan truknya dari arah kisaran menuju Medan bersama anak kandungnya. Tiba di Simpanggambus truknya dihadang agar masuk ke gudang penampungan minyak CPO pelaku melempar kaca bagian depan. Karena truk tangki tidak berhenti pelaku mengejar dan melempar kaca dengan batu. Tidak bisa, Bang. Tidak akan mu ini mau dilempat. Hei! Saat truk tangki memasuki kecamatan Sesuka, kembali supertruck dihadang oleh beberapa orang yang membawa batu dan kayu. Mereka memaksa sambil memukul kaca samping hingga pecah. Dalam rekaman tersebut, supertruck sudah memohon bahwa muatannya tidak bisa masuk gudang. Namun pelaku tetap memaksa sambil memukul pintu truk dengan kayu. Tidak bisa diambil. Itu pekan batu dia tewas apa itu? Betul! Kami tidak bisa. Tidak bisa diambil. Kami pun mau uang. Kami pun mau uang. Kami tidak mau uang. selamat menikmati sang ayah terus meminta anaknya untuk merekam semua pelaku yang bergaya preman tersebut pelaku juga meminta handphone supir untuk menghapus hasil rekaman-rekaman namun video sudah sempat beredar di media sosial tak bisa supir tertangki perulian manurung mengatakan hanya di dua lokasi tersebut yang terjadi pemaksaan bukan tidak ingin uang namun pihak gudang membayar minyak dengan harga murah sementara apabila terjadi susut para supir harus mengganti 5 kali lipat dari yang dijual kaset reskrim Polres Batubara AKP Perikus Nadi kejadiannya pada hari selasa sore Rabu pagi sekira jam 10 baru dapat informasi tim langsung gerak cepat mengejar pelaku dan berhasil meringkus satu orang sementara tiga orang lagi masih dalam pengajaran petugas selamat menikmati kembangan sana baru pertama ini baru buka orang yang dekatannya enggak lah udah sebulan lalu tutup aja kita tutup nah tutup bukan lagi jadi pak baru buka saya itu lah kejadian saya jadi apa bawa minyak makan bukan RPEPO aku enggak tahu apa ada berapa gudang kemarin yang mengejar kita pak RPE yang dua gini namalah dimana aja itu pak yang pertama di Gambus yang kedua setengah saya anaknya enggak mau berhenti ya terus aja lah dihadang-hadang dihadang jadi di gambus diapain pak ya dikejar orangnya tuh sempat dilempar baru pak di gambis sempat dilempar baru cuma enggak kena kaca berapa kali dilempar dia di pintu mau di pukulnya saya saya mau pergi juga dari atas jatuh kemarin ada supir truck ya atas nama parulian manurung mempiralkan di facebook ya terkait terjadinya pengancaman terhadap supir truck di jalan lintas sumatera tepatnya di desa lautador ya di desa lautador kintapura jadi atas informasi dan video viral tersebut kami mengundang beliau selaku korban untuk membuat laporan polisi ke polisi kintapura setelah lakukan penelidikan berikutnya kita mengamankan satu orang pelaku yang diduga turut melakukan pemerasan atas nama Rustam Kepindi alias jadwal ini penduduk rusun 1 desa Tanjung Seri kecamatan Sesuka Kabupaten Batuara namun demikian dia tidak bekerja sendiri dia ada beberapa orang temannya saat sekarang ini sudah kita tentongin namanya untuk kita lakukan pengembangan ke depannya kita harapkan seluruh pengundi truck yang terhambat perjalanannya akibat adanya kejahatan jalanan khususnya pemerasan oleh orang di dalam jalan lintas Sumatera segera melaporkan ke Polres Batuara Moris Umarandi meras selanjutnya membawa tangki CPO ke dalam sebuah gudang untuk dikurangi muatannya AKP Perikus Nadi juga menghimbau para pengguna jalan raya apabila mendapat tindak kekerasan agar segera melaporkannya ke Polres Batu Bara agar secepatnya ditindak memasak dari batubara Sumatera Utara solepilka melaporkan